Halo Studi Lovers! Memperoleh predikat negara terkaya di dunia adalah harapan setiap bangsa. Nah, ada beragam metode untuk mengatakan suatu negara sebagai negara kaya ataupun miskin. Salah satunya nih adalah produk domestik bruto atau PDB per kapita. PDB ini mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara dan membagi outputnya dengan jumlah penduduk penhuatu. Nah, dikutip dari Global Finance Magazine, berikut ini negara yang dianggap sebagai negara terkaya di dunia. Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tempat subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Brunei Darussalam Studio Lovers, di posisi ke-10 sebagai negara terkaya di dunia ada negara tetangga Brunei Darussalam. Meskipun dikenal sebagai negara kecil nih, Brunei menjadi negara yang cepat tumbuh dalam hal perekonomian. Nah, sumber kekayaan Brunei ini berasal dari industri pengeboran minyak lepas pantainya. Karena itu, kekayaan Brunei Darussalam berasal dari cadangan minyak dan gas alam negara yang sangat besar. Diperkirakan nih, sekitar 30 miliar US dollar. Nah, Brunei memiliki PDB 74.953 dollar Amerika Serikat per kapita. Negara kecil yang sungguh menginspirasi ya Studio Lovers. Studio Lovers di posisi ke-9 negara terkaya di dunia adalah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sering disebut menjadi satu-satunya negara terkaya di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Sejak Maret 2020 hingga Mei 2022 lalu di Studio Lovers, kekayaan kolektif 727 miliarder Amerika Serikat melonjak sebesar 1,7 triliun dollar Amerika Serikat selama pandemi. Nah, sekarang negara super power ini memiliki PDB sebesar 76.027 dollar Amerika Serikat per kapita. Studio Lovers selanjutnya di posisi ke-8 negara terkaya di dunia adalah Norwegia. Negara di Eropa Barat ini meraih peningkatan pendapatan dari kenaikan harga minyak selama beberapa dekade terakhir. Sejak penemuan cadangan lepas pantai yang sangat besar pada akhir 1960-an, mesin ekonomi Norwegia pun digerakkan oleh minyak. Negara ini kini memiliki PDB 77.808 dollar Amerika Serikat per kapita. Wuh, dahsyat ya Studio Lovers! Uni Emirat Arab Studio Lovers berikutnya di posisi ke-7 negara terkaya di dunia adalah Uni Emirat Arab. Pertanian, penangkapan ikan, dan perdagangan mutiara dulunya menjadi sumber ekonomi utama dari Uni Emirat Arab. Namun, semua berubah sejak penemuan ladang minyak pada tahun 1950-an yang dengan cepat mengubah wajah negara tersebut. Nah, di luar sektor hidrokarbon, yang cukup dominan adalah pariwisata, konstruksi, perdagangan, dan juga keuangan. Saat ini di Studio Lovers, Uni Emirat Arab memiliki PDB sebesar 78.255 dollar Amerika Serikat per kapita. Swiss Studio Lovers, di posisi ke-6 negara terkaya di dunia adalah Swiss. Tidak hanya dikenal sebagai negara paling bahagia dan sehat di dunia, Swiss juga dianggap nih sebagai negara terkaya di dunia. Wah, keren ya Studio Lovers! Nah, negara berpenduduk sekitar 8,6 juta ini unggul di bidang asuransi, layanan perbankan, pariwisata, serta ekspor seperti produk farmasi, logam mulia, permata, instrumen, dan mesin presisi. Kini, Swiss memiliki PDB sebesar 84.658 dollar Amerika Serikat per kapita. Studio Lovers, di posisi ke-5 negara terkaya di dunia adalah Makau. Nah, dulunya nih negara ini merupakan koloni kekaisaran Portugis. Tetapi, kini Makau telah tumbuh sebagai negara terkaya di dunia. Dengan populasi 600 ribu lebih penduduk dan dikenal secara umum sebagai Las Vegas-nya Asia, 40 lebih kasino tersebar di area seluas 30 km persegi. Tidak membuat kita heran ya kalau Makau menjadi mesin penghasil uang. Nah, Makau pun tercatat memiliki PDB di 85.611 dollar Amerika Serikat per kapita. Qatar Studio Lovers selanjutnya di posisi ke-4 negara terkaya di dunia adalah Qatar. Nah, cadangan minyak, gas, dan petrokimia negara ini sangatlah besar dan populasi yang sangat kecil menjadikan Qatar mampu menciptakan keajaiban arsitektur ultramodern dan pusat perbelanjaan mewah. Bahkan, Qatar pernah menduduki puncak tertinggi daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun berturut-turut. Hmm, hebat ya Studio Lovers? Nah, pada tahun 2022 lalu nih, Qatar memiliki PDB 112.789 dollar Amerika Serikat per kapita. Studio Lovers, next di posisi ke-3 negara terkaya di dunia adalah Irlandia. Nah, negara ini sangat dikenal dengan pajak perusahaan yang cukup rendah, sehingga terus menerus menarik banyak perusahaan besar untuk pindah dan mengembangkan bisnis di Irlandia. Lalu, stabilitas negara dan perolehan kekayaan negara Irlandia juga diraih dari sektor pariwisata, pertanian, dan manufaktur. Irlandia memiliki PDB sebesar 124.595 dollar Amerika Serikat per kapita. Huh, angka yang sangat besar ya Studio Lovers! Singapura Studio Lovers di posisi kedua negara terkaya di dunia, lagi-lagi ada dari negara tetangga kita, yakni Singapura. Padahal nih, saat Singapura merdeka pada tahun 1965 lalu, setengah dari penduduknya buta huruf lho. Namun, dengan cepat, Singapura menjadi sentral perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat. Hmm, apa tidak jago tuh Studio Lovers? Nah, Singapura mencetatkan PDB sebesar 131.580 dollar Amerika Serikat per kapita. Luxembourg Studio Lovers, Luxembourg menduduki posisi puncak sebagai negara terkaya di dunia. Meskipun hanya berpenduduk 630 ribu jiwa, Luxembourg mempunyai banyak hal yang bisa ia tawarkan, baik untuk turis maupun penduduknya sendiri. Nah, Luxembourg memakai sebagian besar kekayaannya untuk menyediakan layanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang lebih baik bagi penduduknya, yang sejauh ini menikmati standar hidup tertinggi di zona Eropa. Adapun, PDB Luxembourg mencapai 140.694 dollar Amerika Serikat per kapita. Wah, sungguh angka yang sangat fantastis ya Studio Lovers. Oke deh, Studio Lovers, itulah informasi tentang 10 negara terkaya di dunia. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!